Assalamualaikum salam sehat bro ini lampu Taman Mini saya ini kalau nggak salah udah lama ini saya beli sekitar setengah tahun harganya kalau nggak salah juga Rp20.000 dan ini rusak dan dengan perkiraan saya IC drivernya yang rusak dan lihat terbaca 5252 baca ya bro 5252 tipenya Oke IC mungil ini sudah dapat mengontrol solar cell untuk mencarter baterai 150 volt kemudian menjadikan step up agar HP lini nyala dan sudah saya beli saya mendapatkan harga sekitar Rp1500 per piece Oke akan saya coba saja karena ini membutuhkan rangkaian L ini L nya yang berbentuk seperti resistor saya lepas dahulu Oke kita lihat dahulu data sheet dari driver LED GX5252 tegangan kerjanya antara 0,9 volt sampai satu setengah volt harus outputnya 3-300 miliampere high efisien sudah ada over discharge proteksi dan sudah undervoltage down ini karena bila tidak ada undervoltage maka tegangan output akan naik mendadak jadi ingat bro pada step up uflownya harus kalian aktifkan kita lihat salah satu aplikasinya ini panel solar cell ini aplikasi yang ada pada lampu Taman saya praktek ini ini panel solar cell ini baterai 1,5 volt dan ini lilitannya ini HPL atau LED nya Hai dan ini aplikasi lainnya kemudian timpinnya bisa kalian lihat Hai lalu kalian perhatikan tegangan maksimum 5,5 volt jadi hanya bisa digunakan untuk menyalakan HPL atau LED yang tegangan kerjanya dibawah 5,5 volt dan arus maksimum 800 miliampere Hai saya kira ini terlalu besar kemungkinan ini maksudnya arus batas maksimum dan terakhir menentukan besar lilitan besar nilai lilitan ini menentukan besar arus maksimum driver artinya driver LED ini merupakan sumber arus Hai dan pada contoh ini menggunakan lilitan dengan nilai 270 micro Henry jadi arus maksimum sekitar 15 miliampere terakhir kecil sekali pantas saja awet karena di set kecil pahamnya bro kita praktek Oke saya beri L di pin 2 dan pin 4 saya solder ini pin 2 ini pin 4 oke saya beri HPL positif di pin 4 sini saja oke karena pin 1 tidak digunakan saya potong saja pinnya dan pin 3 ke negatif HPL saya rapikan dahulu ke pen 3 saya hubungkan ke negatif HPL oke seperti ini kemudian kabel untuk baterai negatif oke saya akan saya menggunakan baterai baru ini 1,5 volt yang 2A saya pasang di sini di positifnya oke seperti ini oke seperti ini simple bukan karena tidak menggunakan solar cell jadi pin 1 tidak saya pakai ini sekalian mencoba saja jadi saya membuat dualtf jadi kalau kalian langsung menggunakan tegangan 1,5 tidak akan menyala oke kita coba saja saya yakin langsung menyala ini ya benar ini kalau pakai putih pasti lebih terang ini sengaja saya pakai ungu agar berbeda saja sedikit oke akan saya solder dan akan saya sekarang jam 12 malam akan saya coba sampai tahan berapa jam akan saya solder dahulu oke saya pasang saja negatifnya kalau kalian buat kalian gunakan saklar ini saya tanpa saklar saja sekalian tes kemampuan oke sudah oke sepertinya mantap kalian lihat sinarnya terlihat oke prinsipnya jadi rangka komponen ini apa namanya GX5252 merupakan driver maksimum 300mA bisa kalian rubah nilai L nya dan ini standar bawaan ini jadi hanya merubah L saja kita bisa menentukan arus karena ini jadi sumber arus driver sumber arus oke bro kita tunggu dahulu sampai berapa jam oke setelah 2 jam akan saya ukur tegangannya apakah mulai drop waduh belum drop ini lama sekali mungkin bebana terlalu kecil ini ini saya hanya mencoba saja yang pasti aslinya ini saya mengikuti rangkaian ini saja modul lampu taman mini ini jadi L nya saya ambil oke saya biarkan saja tahan berapa lama dan saya tidak mengukur arusnya ini bisa kalian lihat tabelnya karena tergantung besar L yang digunakan oke bro ini sudah 3 jam belum ada perubahan yang berarti ini karena saya juga baru tahu baru lihat perhatikan di datasheetnya ini menggunakan L ini menggunakan L tidak begitu terlihat terlihat ini menggunakan L dengan nilai 270uH artinya arus maksimum kecil sekali 15 mili ampere jadi pantas saja modul taman ini awet karena arusnya hanya 15 mili ampere jadi memang ini terang karena lensanya atau kacanya oke oke akan saya tinggal tidur saja jadi bila mati nanti kalau saya tidur 4 jam artinya melebihi 7 jam atau di bawah 7 jam oke saya diamkan saja saya tinggal tidur ini sudah 9 jam saya mencoba karena sekarang jam 9 pagi saya mencoba memulai jam 12 malam ukur dahulu tegangannya 1,4 ini baterainya aslinya 1,6 jadi ada penurunan tegangan sekitar 0,2 jadi masih lama sekali ini masih bisa dapat nyala oke bro kalian bisa hitung berapa lama nyalanya karena arusnya kita sudah tahu berdasarkan tabel paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati